Malam Grand Final AM3 Ganteng-ganteng Serigala Mencari Bintang sukses digelar secara meriah. Acara yang diramaikan dengan drama musikal dari para pemainnya pun tak kalah memukau. Penonton yang histeris bergemas sepanjang acara menyaksikan kepiawayan Aliando Sharif, Pririla Tukonsina, Jessica Mila dan Kevin Julio yang tak hanya bermain drama tapi juga bernyanyi dan menari. Lalu seperti apa pula harap-harap cemas para peserta untuk melalui setiap ujian menjadi sang jawara? Dan bagaimana kebahagiaan para pemenang saat pintu karir mereka mulai terbuka lewat sinetron ganteng-ganteng Serigala? Pemirsa mari kita simak liputannya berikut ini. Banyak talenta yang akhirnya padam karena tidak ada wadah yang bisa membuat bakat itu menyala dan ajang IM3 Ganteng-ganteng Serigala Mencari Bintang telah memberi tempat bagi putra-putri bangsa menunjukkan talenta mereka dalam seni peran. Setelah audisi di beberapa kota, malam grand final IM3 Ganteng-ganteng Serigala Mencari Bintang akhirnya digelar secara meriah di studio Mtech Indosier tadi malam. Dengan dekorasi dan tata lampu yang memukau, panggung tempat 20 finalis menunjukkan kemampuan akting mereka, Kian Semarak, dengan drama musikal dari Ganteng-ganteng Serigala All Stars. Dibuka dengan lagu hujan yang dinyanyikan Aliando Sharif, Priti Latukonsina, Kevin Julio, Jessica Mila, dan bintang lainnya penonton dibuat terpana dengan perkenalan 20 finalis lewat cara yang tak terduga. Dibuka dengan lagu hujan bersahi aku Demari sepian mengandang Kala aku mengingatmu Dan semua saat manis itu Marcellino Bernard Mananur Tengku Tesi Medan Tengku Tesi Hei Hei, tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu Oke, oke. Lu mau perang, lu mau perang, Lang Lu mau perang semua, Lang Oke Lang Gua perang semua Seru banget karena kita semua memang antusias banget, nggak hanya sekedar finalis saja, kita juga yang pemain ganteng-ganteng Serigala, juga antusias pengen tahu siapa sih yang menang. Lewat drama musikal, penonton dan pecinta setia sinetron ganteng-ganteng Serigala benar-benar disuguhkan hal yang berbeda. Para pemainnya tak hanya menunjukkan kebolehan akting mereka, tapi juga kepiawaian bernyanyi dan menari. Apalagi ketika di panggung grand final IM3 ganteng-ganteng Serigala mencari bintang, Aliando Sharif dan Prilila Tokonsina sukses menghipnotis penggemar mereka. Berkali-kali adegan mesra yang diperagakan keduanya membuat teriakan histeris penonton terus bergema sepanjang acara. Kau terindah membuatku menjelang, kau sempurna tebarkan... Ternyata tadi gua cuma mimpi... May Baby Honey mana ya? Ini beneran kamu? Ya ampun kamu gak apa-apa kan? Ya Alhamdulillah sih kita senang banget ya kalo misalnya seris dan segala macem kayak gitu. Tapi jadi ketawa bener-bener gak? Ketawa gak sih? Gampas bagian di triak-triaknya. Iya lah. Jadi kayak lagi dialog serinya gitu. Pertama gini, ibarat tuh konsen gitu kan. Ibarat gak ada penonton gitu. Terus ngomong triak-triak. Terus tiba-tiba... Satu keberatan... Ciii... Tiba-tiba setengah dari bagian konsentrasi gua buka. Selain Aliando Sharif dan Prilila Tukon Sina, Kevin Julio dan Jessica Mila juga memperlihatkan kekompakan dan kemesraan mereka. Apalagi ketika sebelumnya dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, kisah mereka sebagai pasangan kekasih sempat terusik dengan kehadiran mantan kekasih Tristan. Aku mencari kamu kemana-mana. Kamu kemana? Tristan... Eh, kenapa kamu masih kayak gitu? Tristan, aku mohon sama kamu tolong hentikan perang ini. Gak mikirin gosip sih. Karena cuma berusaha untuk menampilkan yang terbaik aja. Untuk bikin penonton senang. Untuk bikin Nathan Lover senang. Karena kan... Ya... Kalau misalnya di GGS kadang-kadang kita suka... Ayo, mana sih nih adegan romantisnya? Mana sih adegan romantisnya? Itu kan kita ngikutin skenario gitu kan. Ngikutin kebetulan juga. Kalau di sini ya kebetulan ada dikasih kesempatan. Oke nih, kita dikasih kesempatan untuk ada beradegan romantis. Berarti kita dikasih kesempatan juga untuk menyenangkan fans Naila dan Tristan gitu. Jadi ya udah kita berusaha untuk memberikan yang terbaik aja. Oke sih, cuma kurang agak sedikit apa ya. Mungkin ini terlalu mendadak gitu loh. Jadi kayak kurang latihan juga. Dan ini kan emang dikhususkan untuk grand final. Jadi... Menurut aku GGS musikalnya itu hanya setengah doang. Karena masih tertuju pada grand final gitu loh. Enggak full semuanya. Kalau waktu itu kan GGS musikal, GGS musikal full gitu. Masing-masing dapat plot gitu loh. Di sela-sela penampilan memukau dari ganteng-ganteng serigala All Stars, ada ketegangan dari para peserta. Pasalnya, mereka tak cukup hanya bermodalkan para sembata. Mereka harus mampu membuktikan kepiawaian berakting dan beradu peran dengan ganteng-ganteng serigala All Stars. Di tahap awal, 10 dari 20 finalis harus tersingkir. Dan dari 20 finalis itu pula, para juri memilih satu peserta untuk menerima penghargaan kategori kamera face yang dimenangkan oleh Zulkifli Ardi dari Manado. Selamat untuk Jul dari Manado. Dapatkan penghargaan pertama malam ini, yaitu kategori kamera face. Adegan dimana kita mencabut eliminasi, mencabut grand final yang tereliminasi gitu. Jadi pas aku harus mengeliminasi grand final GGS Pecari Bintang itu, karena adegannya slow motion, jadi kayak seru gitu. Dari 10 finalis kemudian dikerucutkan lagi menjadi 5 finalis, hingga akhirnya terpilih juara 1, 2, dan 3. Lantas, seperti apa ketegangan yang tercipta saat proses eliminasi berlangsung? Bagaimana para pemeran sinetron GGS melihat pemenang yang akan segera bergabung dalam sinetron tersebut? Nantikan sesaat lagi, hanya di was-was. Kita orangnya santai aja kok, jadi kayak misalnya ada yang menang terus masuk GGS, kita santai aja gabung aja ke kita gitu.